Jodoh materi kita hari ini adalah pembuatan daftar isi Ini ada beberapa cara yang nanti akan saya jelaskan kepada kalian Tidak menutup kemungkinan pada saat kalian bekerja menggunakan Microsoft Word Yang jumlah dokumen, jumlah halaman dalam sebuah dokumen Wordnya itu banyak Maka kalian diminta untuk membuat semacam daftar isi Jadi daftar isi itu tidak harus tentang dokumen karya ilmiah Misalkan kalian membuat laporan, laporan bulanan Laporan bulanannya jumlah halamannya sampai 100 Setiap halaman pasti punya sub-bub Bab atau sub-bub Laporan tentang ini, laporan tentang ini, laporan tentang ini Agar memudahkan pembaca untuk menelusuri laporanmu itu di halaman-halaman awal Itu nanti bisa kalian buatkan namanya daftar isi Misalkan saya ingin melihat laporan bulanan dari tanggal 1 sampai tanggal 15 Itu ternyata ada di halaman 10 misalkan Daripada saya membuka I11, kalau sudah ada daftar isinya maka saya langsung bisa melihat dari daftar isi Oh ternyata ada di halaman 10, maka langsung saya cari halaman 10 Jadi tidak usah bingung, itu manfaat adanya daftar isi Kemudian untuk membuat daftar isi itu ada beberapa teknik Ya ada teknik yang benar-benar manual Maksudnya manual itu ya satu persatu melihat setiap halaman satu persatu Ada juga nanti teknik yang bisa memunculkan daftar isi itu secara otomatis Nah dari A, B, C itu yang manual adalah A, B Jadi kalau Anda membuat daftar isi menggunakan tabel Anda membuat daftar isi menggunakan tabulasi Itu versi pembuatan daftar isi manual Sedangkan kalau Anda menggunakan cara otomatis Nah itu istilahnya adalah table of content Nah kita bahas satu persatu Misalkan saya punya sebuah halaman atau dokumen word baru Pembuatan daftar isi Contohnya nanti ada di latihan 7 Latihan 7 kalian kan ada yang diminta membuat tampilan seperti ini ya Misalkan disini ada bab 1 pendahuluan titik-titik-titik halaman 5 Maksudnya apa? Berarti bab 1 pendahuluan ini ada di halaman 5 Latar belakang masalah Ini berarti subbab dari bab 1 Ini ada di halaman 5 juga Tujuan penulisan ada di halaman 5 dan seterusnya Nah pembuatan tampilan seperti ini Cara pertama itu bisa Anda lakukan menggunakan tabel Ya berarti kalau saya ingin membuat tampilan seperti ini Sebenarnya kita butuh berapa baris berapa kolom Ya kalau kita perhatikan disini kan ada bagian yang semakin menjorok ke dalam ya Semakin menjorok ke dalam semakin menjorok ke dalam Nah dari bagian-bagian ini ada yang kebutuhannya adalah diketik kemudian titik-titik-titik Dan ada kebutuhan disini adalah untuk menuliskan nomor H halaman Jadi minimal kalau Anda membuat daftar isi menggunakan cara tabel itu dua kolom yang harus Anda buat Tabelnya Jadi konsepnya ya Anda insert seperti ini Kemudian di samping kanan ini didekatkan Ya samping kanan didekatkan Dan disini bisa Anda ketik nanti Misalkan bab 1 ini pendahuluan Dan titik-titiknya ini nanti Anda buat sampai menyentuh batas atau perbatasan dari kolom tadi Misalkan disini Dan yang sebelah sini untuk menuliskan nomor halamannya Setelah 1 selesai Anda tekan tab bisa Atau tetap di enter disini Kalau Anda nekan tab Berarti Anda menciptakan baris baru kan Tapi kalau Anda enter disini Berarti tetap ada di baris pertama tadi Baris pertama Kemudian Anda bisa setting penjorokannya itu menggunakan ini Berarti ini untuk A Latar belakang Dan Anda bisa membuat titik-titik lagi Ingat ya ini ada beberapa cara Nanti Anda pilih Mana yang paling efektif Ya Kita lihat di contohnya Latar belakang masalah tujuan penulisan Misalkan seperti itu Penulisan Jadi setiap penjorokan itu muncul Muncul lagi Maka Anda harus Melakukan setting Seperti ini nantinya Jadi digerakkan Ya digerakkan Masuk Sambil nanti Anda Ganti pola Penomorannya ya Penomorannya disini Ini kan Tab 1 AB Berarti ini Numbering A B A besar B besar Kemudian lebih menjorok lagi Ini juga numbering 1 1 2 1 2 Nah disini Ini berarti yang C ini Harus saya rombak menjadi Versi 1 2 Betul kan Seperti itu ya Nah dulu Kita belajar Bullet numbering Cara merombak Bagaimana Anda bisa Masukkan seperti ini Ya Menggunakan tombol Increase Increase Indent Kalau sudah Anda bisa Ganti kan Ganti ke pola Angka yang lain Kemudian ini disesuaikan Ya Ambil Diatur Intinya gitu Ambil diatur Apa Tujuan kegiatan Tujuan penulisan Saya buat contoh singkat saja ya Tujuan kegiatan Enter Tujuan penulisan Dan titik-titiknya Ini juga bisa Anda Kopas Kalau mau Ini benar-benar manual Ya benar-benar manual Satu-satu ya Tapi minimal Kita langsung bisa Membedakan Bagian Kiri dan Bagian kanan Dan bagian kanan pun Itu nanti juga bisa lurus Yang kita pertahankan ini Setelah jadi Nanti tabel-tabel ini Bisa kita Hidden Bordernya Kalau Dipertahankan seperti ini Itu kan tampilannya Dia membentuk Kotak Muncul tabelnya Seperti ini kan jelek Ya Ini kan jelek Maka border Dari tabelnya Ini di Hidden Caranya Anda tekan Tanda plus Di pojok sini Kemudian Anda Pilih border Ini muncul kan Nah disini bisa No border Nah Kemudian Kalau Anda preview Secara otomatis Ini tidak Muncul bordernya Daftar isinya Jadi Ini cara pertama Ya Boleh Kalau mau Kelemahan cara ini Apa Ya Kelemahannya Untuk mengetahui Latar belakang Ada di halaman 5 Ya Tujuan penulisan Ada di halaman berapa Itu Anda harus Sambil melihat Halamannya satu-satu Dan kalau Setelah daftar ini Jadi Ternyata halamannya Ikut berubah juga Ada perubahan Di halaman Misalkan ini Jadi halaman 7 Ya Anda harus Ganti ini manual Dikoreksinya itu Secara manual Itu kelemahannya Itu Yang harus Anda Perhatikan Kalau menggunakan Model A Atau nantinya Model B Juga sama Ya Kemudian kalau Model B Bagaimana Pak Model B Ini kemarin Sudah saya singgung Sedikit ke kalian Menggunakan Bantuan Namanya apa Tabulasi Ya Perhatikan Pada saat kita Meminta bantuan Tabulasi Itu alasannya adalah Saya ingin membuat Titik-titik ini Muncul secara cepat Kemudian Ujung dari Titik-titik ini Adalah Nomor halaman Itu juga akan Saya buat Lurus Rapi Lurus Maka Saya bisa minta Bantuan Tabulasi Ya Kemudian Tabulasi yang Pas untuk Pembuatan nomor Halaman itu Versi yang apa Kalau saya Biasanya menggunakan Tabulasi Kanan Jadi ini Saya ganti dulu Menjadi Tabulasi Kanan Kemudian saya Taruh Di ruler Sekarang saya Taruh di sini Ya Setelah itu Saya setting Belum Ngetik apapun Ya Ini saya setting Double klik Nah Seperti kemarin Dipilih Kemudian Anda Atur Titik-titiknya Tekan set Kemudian di oke Setelah itu Anda ngetik Pap Satu Pendahuluan Tekan tab Otomatis Garisnya muncul Tinggal Isi lima Kemudian A Latar Belakang Masalah Tekan tab Ini juga Lima B Tujuan Penulisan Tekan tab Lima Lihat Dari tiga baris Yang sudah saya buat Saya bisa Mengetik Dan menghasilkan Bentuk daftar isi Ini dengan cepat Tanpa saya harus Mengalami kesalahan Pada saat membuat Titik-titik Beda dengan cara Yang sebelumnya Kalau Anda menggunakan Tabel Kemudian titik-titik Yang kelebihan Itu kan gini Ya Harus ngurangi lagi Ngepaskan lagi Kan gitu ya Sedangkan kalau Menggunakan tabulasi Enggak Misalkan ketikan ini Itu masih ada Tambahannya Atau ketikan ini Masih ada tambahannya Anda ketik Tidak masalah Tujuan penulisan Laporan Akhir Anda lihat ya Pada saat Saya tambahkan ketikan Titik-titiknya ini Tidak akan terganggu Kapan dia terganggu Kalau sudah tidak muat Sudah tidak muat Maka dia turun Tapi pada saat Masih muat Titik-titiknya masih muat Dia bisa memperpanjang diri Atau Memendekkan dirinya sendiri Dengan cepat Beda dengan yang atas ini Misalkan ini Saya kurangi Lihat Penuliasan Ternyata salah ketika Harusnya penulisan Maka titik-titik sebelah kanannya Akan terpengaruh Atau ini di Perpanjang Ketikannya Raporan Akhir Akan terpengaruh Ini harus disesuaikan manual Ini ada kelebihan Dan ada kekurangan Yang Bisa kita Peroleh disini Atau kita lihat disini Pada saat kita menggunakan Dua cara yang berbeda Ya Kemudian untuk bawahnya lagi pak Tinggal tekan tab Tinggal tekan tab Kemudian anda ganti Ya anda ganti Model Numberingnya Dan Diketik lagi Tujuan Tujuan Kegiatan Tekan tab Otomatis Tekan tab Nah jadi Balik ke C pak Mundur Pakai ini mundur Mentik apa Tekan tab Tekan tab Ini kalau kita menggunakan Tabulasi Kenapa menggunakan Tabulasi kanan Karena mungkin nanti Nomor halamannya Ada yang Dua digit Misalkan Sudah sampai Nomor sepuluh Sepuluh seperti ini nanti Kalau menggunakan Tabulasi kanan Jadi Angkanya akan lurus Di sebelah kanan Ya Angkanya akan lurus Di sebelah kanannya Kalau menggunakan Tabulasi kiri Berarti sepuluh Itu akan ditulis Rata kiri Berarti satu Nol Berarti yang lurus Samping kirinya Itu agak aneh Kalau dalam Pembuatan daftar Isi Ya paham ya Jadi ada cara Seperti ini Menggunakan Tabulasi Persoalan Nanti kadang muncul Adalah pada saat Kalian menggunakan Tanda tabulasi Kemudian pengen Di double click Menggunakan Kursor Kadang sudah Didekati kursor Di double click Itu gak muncul Tampilan ini Itu gak muncul Dan seperti itu Ya Tampilan ini Coba kita cek Di sini ya Kalau Kalian double click Ternyata gak muncul Muncul Gak tepat Sasaran Double click Silahkan anda Masuk ke menu Page layout Masuk ke menu Page layout Anda cari Menu lagi Namanya Paragraph Kemudian anda Klik Pocokannya Sini Maka Tampilan tadi Yang hasil Double click Itu bisa Kalian munculkan Lewat menu Tab sini Nah muncul Jadi kalau kalian Double click Itu tidak Sukses Sering seperti itu Pak saya sudah Pak saya sudah Arahkan ke Tabulasinya Tanda tabulasinya Saya double click Double click Itu gak muncul Muncul tampilan Settingnya Nah kalau itu terjadi Gak usah bingung Anda cari menu Page layout Kemudian Paragraph Diklik Di pojokan Sini Muncul Settingan Paragraph Kemudian Di pojok Ya kiri bawah Ada tabs Itu di klik Maka anda bisa Melakukan setting Tabulasi Di situ Ya untuk Memunculkan Apa Versi Garis Titik-titik Itu menggunakan Yang titik-titik Atau Strip Atau Underscore Atau Tidak Tidak itu Berarti Membuang Nah Catatannya Pada saat anda Menggunakan Tabulasi Untuk membuat Daftar isi Setelah selesai Misalkan disini Ini sudah selesai Daftar isinya Sudah selesai Tabulasinya Tabulasinya harus Dinetralkan Kenapa Kalau tidak Dinetralkan pak Misalkan disini Ngetik Tiba-tiba anda Nekan tab Itu muncul Titik-titiknya Settingan titik-titiknya Tidak hilang Jadi Kalau daftar isinya Sudah selesai Tabulasi Hasil settingannya Anda Netralkan Ditarik keluar Dibuang Maksudnya Anda buang Jadi nanti Kalau anda Nekan tab Itu tidak Terpengaruh Dengan settingan Yang sebelumnya Ini versi Pembuatan daftar isi Menggunakan Tabulasi Jadi yang pertama Menggunakan tabel Yang kedua Menuakan tabulasi Pak Di dalam tabel itu Apakah bisa juga Di sisi Tabulasi Bisa Ya Jadi misalkan Kita punya tabel Seperti ini Ya Seperti ini Dan saya ngetik Kalau saya nekan Tab Itu kan Bukan maju Segini ya Tapi pindah kolom Tekan tab lagi Di pojok sini Dia malah menciptakan Baris baru Tekan tab lagi Pindah kolom Tekan tab lagi Baris baru Pindah kolom Baris baru Pindah kolom Kok tidak bisa Bergerak Seperti tabulasi Biasanya Gini Tabulasi Apa namanya Bergeraknya Sedikit-sedikit Itu kok gak bisa Ya memang Kalau di dalam tabel Tabulasi itu Harus Menggunakan Kombinasi tombol Jadi tidak bisa Tekan Satu tombol Tab Itu Tidak bisa Saya setting Tabulasi Di sini Misalkan Ini kan ada di Baris pertama Dari tabel Saya setting Tabulasi Di sini Kemudian Saya tekan Tab Tetap Dia melompat Ke kolom Bukan Bukan berhenti Di sini Bukan berhenti Di sini Ya Agar Tabulasinya Ini bisa Dikenali Maka Anda harus Menekan Kombinasi Control Tab Kalau di dalam Tabel Jadi Pada saat Kalian Ngetik di dalam Tabel Kemudian Kalian butuh Tabulasi Jangan Nekan Tombol Tab Saja Tetapi Anda tekan Kombinasi Control Tombol Control Dan Tombol Tab Anda lihat Di sini Dia berfungsi Ya Ini kan Ada di situ Kalau tekan Tab Saja Melompat Kolom Ya Shift Tab Bagaimana Shift Tab Tidak Bekerja Alt Tab Tidak Bekerja Ya kan Yang benar Apa Control Tab Ya Control Tab Ini kok muncul Titik-titiknya apa Karena di sini Belum dibuang Tadi Ya Yang sudah Saya buang Tadi kan Saya hapus Barisnya Nah ini Persoalannya Di sana Makanya Tadi kalau Selesai Menggunakan Tabulasi Yang ada Settingannya Kemudian Saya sudah Pindah Baris Di bawahnya Maka Segera Dinetralkan Ya Segera Dinetralkan Coba Lihat di sini Ya Kita Masukkan Tekan Tab Coba Sudah Tidak Muncul Titik-titik Ya Berarti Di sini Sudah Netral Kemudian Coba Saya isi Tabel Dua Kolom Saja Kemudian Saya tekan Tab Itu kan Pindah Kolom Tidak Mau Bergerak Seperti Tekan Tombol Tab Biasa Kemudian Saya Coba Menggunakan Tabulasi Di sini Ya tekan Tab Ini juga Pindah Kolom Ngetik Tekan Tab Pindah Kolom Bagaimana Control Tab Baru Bisa Jadi Kalian Bisa Manfaatkan Kombinasi Tombol Yaitu Tombol Control Dan Tombol Tab Kalau Ingin Menjalankan Tabulasi Di dalam Tab Tab Itu Catatannya Sampai Titik ini Ada Yang Ingin Ditanyakan Silahkan Jadi Nanti Silahkan Dipilih Cara 1 A Atau Cara 2 B Tadi Sebelum Saya Lanjutkan Cara Yang Ketiga Terima 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 kasih.